Halo semuanya, selamat datang di channel 90 Minutes. Salah satu talenta terbaik asal benua Afrika memulai karirnya bersama klub sekitar rumahnya. Perjuangannya menjadi pesepak bola top dunia tentu bukanlah perkara yang mudah. Tak sedikit rintangan yang ia harus lalui untuk mencapai cita-cita sehingga mampu merubah hidupnya menjadi lebih layak. Perlahan melalui sepak bola, Sadio Mane dapat terlepas dari jeratan kebiskinan yang ia alami sejak masih kecil. Now penasaran dengan transformasi pemain satu ini? 90 Minutes telah merangkumnya untuk kalian. So, let's check this out. Sebelum menjadi pesepak bola terkenal seperti sekarang, masa kecil penyerang Liverpool ini cukup memprihatinkan. Pria yang lahir di Sadio Senegal 10 April 1992 ini berasal dari golongan keluarga yang kurang berkecukupan. Orang tuanya juga sama sekali tidak mampu membeli barang mewah, seperti membelikannya sepatu sepak bola untuk menyemangatinya di masa kecil. Di sisi lain karena memiliki banyak saudara, membuat Sadio Mane kecil harus dititipkan ke pamannya. Meski demikian, ia beranggapan jika hal itu bukanlah batu sandungan dalam meraih cita-cita menjadi pesepak bola. Rupanya begitu terkesima atas apa yang ditampilkan oleh tim Nasenegal pada perhelatan empat tahunan yakni Piala Dunia 2002. Lantas hal itulah yang kemudian mendasarinya ingin seperti mereka. Sadio Mane pun kian membulatkan tekadnya dan menjadi lebih semangat dalam berlatih. Beberapa orang tua mungkin mendorong anak-anak mereka untuk mengejar impian mereka, betapapun biaya dan jarak yang ditempu. Tetapi orang tua Sadio Mane malah tidak begitu menyukai kegiatan atletiknya. Karena mereka ingin Sadio Mane menjadi seorang guru, akan tetapi karena hasrat begitu besar ingin menjadi pemain sepak bola, Mane pun tetap fokus dalam menggapai impiannya. Sadio Mane pergi ke Dakar untuk akhirnya menyadari potensinya dan menunjukkan kepada dunia apa yang dia miliki. Sadio Mane mendaftar di salah satu akademi sepak bola di daerah Dakar, yakni Generation Food. Selama menjalani pendidikan di akademi itu, Mane kerap mendapat perbuatan kurang menyenangkan. Namun berkat tekad masa kecil yang ia miliki, ia tetap fokus mengembangkan skillnya. Buat dari hasil kerja kerasnya selama di akademi berbuah manis. Lantaran seorang pemandu bakat meliriknya dan memintanya bergabung di salah satu klub di Perancis, yakni match dan menjalani debut di Januari 2012. Namun tak selang berapa lama, ia akhirnya memilih pindah ke klub Austria Red Bull Salzburg. Ternyata kepindahannya menjadi sebuah titik terang bagi karirnya. Sebab di sana Mane mampu tampil gemilang dengan mencetak hat-trick pertamanya. Tau puas dengan hanya terus di Liga Austria, Sadio Mane kemudian berinisiatif mendesak klub untuk memasukkannya ke dalam daftar transfer. Akhirnya Sadio Mane resmi menjajal panasnya persaingan di Liga Inggris dengan bergabung bersama Southampton. Nah harga transfernya pun bisa dibilang cukup mahal bagi pemain muda, yakni senilai 237 miliar dengan kontrak 4 tahun. Di musim pertamanya dengan klub baru yang ia belas, Sadio Mane mampu mencetak 10 gol dari 32 laga yang dilakoninya. Karena kerap menampilkan pertunjukan atraktif dalam mengolasi kulit bundar, akhirnya ia dilirik oleh klub raksasa Liga Inggris Liverpool. Tepatnya pada tanggal 28 Juni 2016, Sadio Mane resmi berseragam derweeds dengan durasi kontrak 5 tahun dan maharnya sebesar 684 miliar rupiah. Nilai transfer yang begitu besar mencatatkan namanya sebagai pemain Afrika termahal saat itu. Karirnya pun cukup mentreng bersama Liverpool. Ia pun berduet dengan Mohsala dan Firmino. Terbentuk sejak awal musim 2017-2018, trio Firmanza selalu menjadi andalan pelatih Liverpool, yakni Jurgen Klopp, untuk membobol gawang lawan. Pada tiga musim penuh pertamanya, trio Firmanza telah menciptakan total 261 gol di berbagai ajang dengan rincian 99 gol milik Salah, 84 gol milik Mane, dan 78 gol milik Firmino. Nah, gimana guys catatan gol trio yang satu ini? Sadio Mane menjadi salah satu pemain yang produktif di tim nasional Senegal seperti halnya untuk Liverpool. Sadio Mane melakukan debut internasionalnya untuk Senegal pada usia 20 tahun 1 bulan dan 15 hari, pada 25 Mei 2012. Dirinya juga telah membuat lebih dari 65 penampilan sejak saat itu, mencetak total 20 gol dan memberikan 17 asis. Penyerang Senegal ini memiliki lemari trofi yang cukup lengkap berkat waktunya di RB Salzburg dan Liverpool. Sadio Mane telah memenangkan dua gelar Liga Austria, Liga Utama Inggris, satu trofi Liga Champions, satu piala dunia antar klub Viva, dan satu piala super UEFA. Sadio Mane juga mendapatkan prestasi dan penghargaan individu karena dia telah dinobatkan sebagai pemain terbaik Afrika 2019 di musim yang sama ketika dia menjadi pencetak gol terbanyak Liga Primer dengan 22 gol. Sadio Mane cukup introver dalam hal berbagi detail tentang hidupnya. Itulah sebabnya tidak banyak informasi tersedia tentang masa lalunya atau urusannya saat ini di luar sepak bola dan di rumah. Seperti disebutkan sebelumnya, Sadio Mane lahir dari keluarga miskin di Senegal. Di masa kecil, Sadio Mane berjuang untuk menyeimbangkan energinya antara bekerja sebagai seorang anak dan bermain sepak bola. Saat ini pemain berkebangsaan Senegal itu masih menikmati masa-masa lajangnya dan belum terlalu memikirkan memiliki anak. Seperti yang kita ketahui, sedang menjadi rahasia umum jika pemain satu ini terkenal sebagai muslim yang taat. Ia pun menahan diri memiliki seorang anak di luar pernikahan sebagaimana sudah menjadi hal lazim yang dilakukan oleh para pesawar pesepak bola dunia. Terlepas dari ketenaran yang dimiliki, Sadio Mane telah berhasil tetap setia dan rendah hati selama bertahun-tahun. Karena ia telah menyumbang ke beberapa badan amal dan membantu membangun sekolah di desa Bambali dengan menyumbangkan 280 ribu euro untuk mendanai pembangunannya. Ia pun pernah tertangkap kamera, ia tasungkan untuk membersihkan toilet di masjid. Itulah tadi transformasi yang dialami oleh pemain asal Senegal. Walau berasal dari keluarga yang kurang mampu dan kurang mendapat dukungan dari keluarga terutama orang tuanya, Sadio Mane tetap bekerja keras dalam menggubah kehidupannya menjadi lebih baik. Nah, menurut kalian pemain mana lagi yang ingin kalian lihat perubahannya melalui sepak bola? Tulis jawabannya di kolom komentar. Thank you for watching! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!